Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat-sahabat santri yang diramati oleh Allah SWT Kembali lagi bersama kami Saya Dimas Tewan Saputra dari tim Youtube Teguh Irang Oficial Pada kesempatan yang berbahagia ini Tanggal 30 Agustus 2020 Pesantren Teguh Irang menyambut kedatangan Seluruh santri baru dari penjuru tanah air Ingin tahu kelanjutannya? Yuk ikuti Sudah ramai tampak beberapa kegiatan Disini kita langsung berlanjut kepada tempat registrasi yang pertama Setelah kedatangan santri Seluruh barangnya akan diturunkan Oleh para santri dan wali santri Kemudian barang-barang ini akan disemprot dengan deskripsi Setelah dipindah karena mobil yang di belayangnya mau keluar Setelah dipindah karena mobil yang di belayangnya mau keluar Setelah meminta diantar oleh petugas Teguh Irang Oficial Nah setelah berada disini Santri akan larang ke ruang milik Deksi disemprotkan Setelah disemprot dengan ruang berkumpetan Dan para santri diharapkan untuk memuji tangannya Di empat cucian tangan yang sudah bersedia Yang baru datang masuk di empat cucian tangan Mengisi dan mengajukan surat kesehatan yang telah dibawa dari rumah masing-masing Disini juga selain mengajukan surat keberangan Para santri akan di-sprinting Dengan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh tim kesehatan pesan tangan di Hireng Untuk mendapatkan informasi yang lebih detail Pada kesempatan hari ini Saya berkenang untuk wawancara kepada salah satu pengurus pesan tangan di Hireng Yaitu adalah Gustaf Jur Fidayat Beliau adalah juru bicara tugus-tugas pesan tangan di Hireng Bisa di- Assalamualaikum Gus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah disini kan kita sedang Pesan tangan di Hireng khususnya sedang menyambut para santri-sandri baru Nah para santri baru ini akan melakukan beberapa screening Dari yang sudah didata oleh teman-teman pengurus yang di divisi sekretariat Total ada 1.389 santri yang bersedia berangkat masuk ke pondok pada hari ini Kami sebut berangkat karena hari ini adalah Gelombang kedua yang dikhususkan untuk santri baru Mulai jenjang SMP, MTS, dan sederajat Termasuk Mualimin Kira-kira setelah ini teman-teman Ataupun kegiatan yang akan dilakukan oleh santri itu seperti apa? Di dalam karantina itu? Nanti di ruang karantina sudah disiapkan program Intinya pertama mereka akan dikenalkan tentang pesan tren Tentu tentang pesan tren tebu hireng orientasi tentang pesan tren Yang kedua mereka akan dikenalkan tentang bagaimana cara beradaptasi dengan kebiasaan baru Adaptasi kebiasaan baru ini penting untuk mencegah penyebaran COVID di lingkungan santri Karena itu ini akan menjadi bagian dari materi selama mereka karantina Terima kasih atas waktunya Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah SWT Terima kasih Assalamualaikum Setelah ini kita akan beranjak kepada beberapa poin yang akan kami sampaikan Tetapi ketika di tebu hireng ofisial Pada kesempatan yang berbahagia ini juga kami Berkesempatan untuk mewawancari salah satu wali santri Yang disini sudah kami temui Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Atas nama siapa Bapak? Ahmad Syedno Wali dari Aluf Arifatul Hagi Asalnya dari mana Bapak? Asalnya dari Ngresik Bapak ibu wali santri yang mengantar Cukup satu mawan yang mendampingi putranya atau putrinya untuk registrasi Yang lain nunggu di mobil Biar tidak terjadi penumpukan masa Bapak ibu yang sudah selesai mendampingi santrinya Di ruang screening Bisa pindah ke tenda bagian selatan sendiri Untuk ketemu pembina masing-masing Pemberitahuan lewat grup WA Jadi semua aturan, prosedur, sampai tahapan-tahapan itu sudah di-share lewat grup Jadi kita sudah melalui tahapan itu Jadi mulai dari tes anak-anak kita sudah di-tes melalui ini apa Rapid test dan kita punya surat keterangan dari dokter Nah itu sudah di-karantina 14 hari di rumah Ini sudah berjalan Nah Alhamdulillah saat ini kita sudah balik ke pondok Kami ingatkan kembali bagi Pak Walik Santri Untuk rapid tolong dibawa terus Jadi hasil rapid dibawa terus Di banyak mana surat ini Surat ini ya Surat ini Nanti ditunggukan ke tugas petugas kesehatan Di bagian screening Nanti di post ke bagian screening Surat rapid ditunjukkan kepada petugas kesehatan Sampai di pintu masuk tadi Juga ditanya lagi Bapak sudah disiapkan Untuk surat kesehatan Bapak Ibu lewat sana Pak Untuk lewat beli stereo Nanti Bapak Ibu Bapak Ibu dari utara ini Bapak Ibu lewat sana Jadi Alhamdulillah kita lancar Satu pertama karena memang kondisi Kesehatan keluarga kami sehat Sehingga kami Untuk surat ke pondok itu cukup kuat Yang kedua yang paling utama Bahwa dari logistik Kegiatan pembelajaran Pak Terutama anakku Aluh ya si Aluh itu masuk ke Mas Padrasa Alia Dan masuk lugam takut Di rumah itu Apa ya untuk deres Untuk mengaklalkan Al-Quran Saya ingin langsung fokus di pondok Jadi pembelajaran ini Segera bisa dilakukan Saya kasih bantuan dua relawan Pondok di Madrasa Ini karena lingkungan Sangat mendukung Sampai update terus Ketika setelah saya menghafalan Kemudian setor Di ustadahnya Main HP Ini memang Anak milenial Jadi cukup mengikuti Kayak Korea dan lain sebagainya Tidak apa-apa Asalkan targetnya bisa terpenuhi Alhamdulillah Sudah disetorkan Tiap selesai Merojak Kemudian disetor Itu sangat Faktor utama Bahwa pelajaran Di pondok sangren ini Saya Apa ya Pengen sekali Untuk segera Diterapkan Agar Waktunya ini Meskipun dalam kondisi ini Ya tetap protokol kesehatan Tentunya Diterapkan Itu harapan saya Di pondok Di sekolahan Di madrasa Jika harus tetap Diterapkan protokol kesehatan Jadi ada dua itu Karena kondisi kesehatan Keluarga kami Alhamdulillah sehat Kemudian motivasi Untuk belajar Secara intensif Di pondok sangren Akhirnya segera Di ingin mulai Dan diikuti oleh anak kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Atas waktunya Semoga kita bisa bertemu lagi Dari kami Saya Dimas Jawan Dari Di Kedulung online Akun channel youtube Kedulung official Akun youtube resmi Terpilih Sankren Dari situ Setiap Pengajian Selalu Selalu ada Premium pengajian Kemarin kita Seluruhnya ada Ada dari Alhamdulillah Kamulik Gusmah Dan Banyak Terima kasih Sama-sama Assalamualaikum Walaikumsalam 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 Nah itu Dari Keterangan Wanya dibuka Keterangan Dari Salah satu Wali Santri Menggunai Santan Tebu Irem Dalam menyambut Kita dengan Santri baru Kita akan berantai Kepada Selanjutnya Bungkau kita ikuti Pada kali ini Saya juga Mau wawancari Salah satu Wali Santri Yang ini Assalamualaikum 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 Atas nama Susi Menawarok Santri yang Atas nama Nudia Nudia Lorakma Nudia Asalnya dari mana? Asalnya dari Modakung Tapi anaknya Dari Guantan Ibu Saya ingin bertanya Bagaimana Pandangan Ibu Mengenai Protokol yang Dikadakan Tenggara Tenggara Pesan Tenggara 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 Ya ini Sudah Pas Kan Sudah Ada Serah Serah Sendiri Sendiri Ya makanya Ya Alhamdulillah Ini Pas Kira-kira Harapan Untuk Ibu Kedepannya Untuk Santri-santri Yang Sebelah Datang Harapan Bagaimana Kedepannya Ya Supaya Diperhatikan Dengan Sebaik-baik Tenggara Agar Tenggara Tergantung Persikrasi Belajarnya Ya Mungkin Itu yang Bisa Ibu Bisa Tenggara Tenggara Yang Aparkan Mengenai Pandangan Mengenai Protokol Yang Diterapkan Oleh Pesan Kedepuliran Dalam Menyampung Kedatangan Santri Baru Terima Kasih Ibu Dari Youtube Pesan Kedepuliran Nah Itu dia Dua Wali Santri Yang Berkesempatan Kami Mau Wancarai Terima Kasih Atas Waktunya Semoga Bermanfaat Salam Sehat Jaga Jarak Indonesia Milik Kita Bersama Vah Vah Oly notor ed expand Inggris Ver Terima